Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ke channel kasarismanualtech apa kabar teman-teman semua pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang pemasangan remote alarm pada mobil kita nah tentunya alat ini sudah tidak asing lagi bagi para pengguna mobil yaitu difungsikan sebagai alat bantu untuk membuka atau mengunci pintu pada kendaraan kita jadi video kali ini saya akan mempunyai teman-teman yang ingin menambahkan fitur alarm kita akan belajar dari komponen apa saja yang dibutuhkan terus kemudian nanti cara pemasangannya terus kemudian nanti juga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan dan perawatan alarm seperti ini oke teman-teman ikuti video ini sampai selesai jangan lupa untuk subscribe channel kasarismanualtech like share dan komen apabila teman-teman menyukai video ini dan ada pertanyaan mohon tinggalkan di kolom komentar oke teman-teman kita belajar bersama simak terus sampai selesai baik teman-teman di depan kita sudah saya hadirkan ini adalah contoh beberapa modul alarm sistem yang dijual di pasaran ini range harganya kalau kita beli sendiri tanpa instalasi itu sekitar 200-250 ribuan untuk yang kualitas biasa kemudian untuk yang lebih mahal lagi ada baik itu dari yang kualitas sedang itu sekitar 350-400 ribu dan yang lebih mahal hingga jutaan pun ada namun kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mereview dari alarm yang dengan kualitas sedang atau yang mungkin banyak sekali digunakan di mobil-mobil tua namun nyatanya di lapangan memiliki keawetan yang tidak masalah meskipun harganya murah oke teman-teman langsung saja kita nanti akan pilih salah satu kemudian kita akan bahas yang pertama itu lebih dekat mengenal dengan komponen alarm ini terlebih dahulu alarm atau remote nah ini benda fisiknya itu adalah remote seperti ini namun instalasinya itu tidak hanya remote tapi disini juga nanti ada modul dan wiring serta speaker sirinnya atau klaksonnya yang bunyi dan lain sebagainya oke teman-teman kita akan pilih salah satu mereknya itu banyak ada yang redline hld ada yang star di pasaran banyak sekali tergantung daerah masing-masing dan ketersediaan di toko ini konten di dalamnya ini misalkan saya buka satu persatu ini saya singkirkan ini sama saja cuma beda merek harganya sama kita buka salah satu oke jadi kalau kita membeli alarm sistem seperti ini kita yang pertama pastinya akan mendapatkan remote disini remote-nya ada dua yang pertama untuk yang kita pakai dan satunya untuk cadangan di dalamnya ini ada baterainya yang tentunya akan habis pakai oke ini kemudian yang kedua ada modulnya ini adalah elektronik kontrolnya atau otaknya itu disini kemudian ada wiring diagram atau kabelnya kabel input dan nanti akan dikonekkan dengan apa saja nanti kita bahas selanjutnya ini nanti akan dikonekkan pada bagian modul ini dengan soket-soket yang ada di bawahnya kemudian ini yang terakhir ada sirena atau speaker sebagai penanda bahwa di mobil kita itu ada alarm kemudian pada kotak box tentunya ada double tip untuk mengaitkan modul ini atau mengelam kemudian ada kartu garansi dan yang terakhir ada buku instalasi atau wiring diagramnya itu saja konten yang ada di dalamnya kita rapingkan dulu yang sebenarnya itu tidak penting kita akan belajar satu persatu oke jadi gini teman-teman disini kita akan belajar tentang remote-nya terlebih dahulu secara umum remote itu ada 4 tombol dan 1 lampu indikator LED dimana secara sistematikanya itu sama rutanya yaitu yang pertama itu untuk lock atau mengkunci kemudian yang kedua ini untuk unlock atau buka kunci kemudian yang ketiga ini untuk silent atau mendiamkan sirine agar ini nanti tidak berbunyi ketika kita buka tutup jadi kita kalau pilih mode ini nanti akan senyap mobilnya cuma lampunya yang hidup kemudian yang bawah ini adalah mode darurat atau flash untuk mencari mobil kita mungkin ketika kita parkir mobil tapi lupa posisinya nah ini dipencet ini nanti mobil kita akan hidup lampu hazardnya jadi secara keseluruhan ada 4 tombol ini ada juga tombolnya yang 3 tergantung merknya ya teman-teman tapi secara umum ada 4 tombol ini nah di dalamnya ini tentunya ter input baterai baterai seperti baterai yang bunder itu yang gepeng tipis itu banyak yang jual di toko-toko elektronik kemungkinan untuk awet ini hampir 1 tahun ini tidak habis kalau hanya untuk ukuran pemakaian sehari-hari ini kalau kita beli baru disertakan 2 yang satu untuk cadangan oke sudah mengenal tentang remote nya kemudian kita akan mengenal tentang modul nya nah di dalam modul ini kita akan menemukan beberapa bagian soket nah ini adalah satu kesatuan soket yang besar kemudian pada bagian pojok ada yang agak lebih kecil dan disini ada soket lagi 2 kaki dan yang terakhir ada oh ini 3 kaki yang ini ada 2 kaki ini memiliki fungsi masing-masing secara umum jadi gini teman-teman nanti pada buku wiring ini kita akan bisa mempelajari skema nya itu ini dikonekkan kemana saja itu nanti kita bisa mempelajari untuk detail lebih lanjut saya akan membongkar dari wiring yang kita dapatkan disini kita nanti akan bedah satu persatu nah disini kita sudah akan mendapatkan satu soket yang besar kemudian satu soket yang agak kecil dan ini adalah soket untuk lampu led indikator yang ditaruh di dashboard sebagai lampu signal jadi gini teman-teman ketika kita ingin memasang sebuah alarm kita harus tahu dulu bahwa di mobil kita itu kelistrikan yang lain itu masih normal atau tidak nah tentu alarm ini kan fungsi utamanya itu untuk mengkunci pintu yang paling utama kemudian fungsi yang kedua itu untuk alarm misalkan dicongkel oleh maling dengan tidak menggunakan kunci aslinya itu nanti alarmnya akan hidup nah kita harus tahu dulu mobil kita itu untuk yang ini penguncian ya yang pertama itu untuk door control atau door lock modulnya itu masih bagus atau tidak jadi bagi teman-teman yang tentunya pada mobilnya itu pada bagian pintu itu sudah tidak normal harus membeli modul satu lagi yaitu modul central lock system atau ini nanti ada pistol ini yang akan berfungsi untuk membuka dan menutup pada bagian pengunci pintu ini adalah pistol jadi pada mobil itu kan ada semacam anak kunci yang ada di dalam yang buat ngancing dan bisa ditarik dan ditekan atau pada mobil yang baru itu dicongkel atau ditutup nah ini kan ada modul lagi jadi kalau teman-teman pengen masang fitur alarm pada mobil harus beli dua bagian ini modul yang untuk alarm dan satunya untuk modul untuk central lock pintunya nah apabila pada bagian pintu central lock mobil teman-teman itu masih normal teman-teman cukup membeli yang ini aja paket modul ini aja ke perkabelan ini tadi disini kita menemukan fuse ini sudah tentu pasti input dari 12 volt aki teman-teman jangan takut ya kalau melihat kabel yang banyak seperti ini nanti takutnya wah nanti bingung masangnya emang kabelnya emang banyak nah ini kita masukkan ke soket yang besar ini teman-teman gak bakal mungkin keliru oke kita sudah masuk ke soket yang besar kita pelajari satu persatu dulu teman-teman bisa memperhatikan kalau bingung juga bisa panduan di bagian ini apa buku wiringnya nah yang paling pokok pertama yang harus dilihat dan diperhatikan adalah input strumnya dulu nah ini ada kabel fuse dan ada yang hitam merah hitam ini sudah tentu pertama digarap ini untuk mendapatkan 12 volt aki langsung tanpa kontak kemudian ini yang hitam untuk ground dua ini oke kemudian pada bagian sampingnya ini ada pink ini nanti langsung ke sirine sirine ini untuk plusnya sirine nah nanti yang hitamnya sirine ini dapat body tidak masalah ini dari sekian kabel banyak ini nanti tidak terpakai semuanya ada beberapa kabel yang tidak terpakai jadi tidak usah bingung ini nanti saya tunjukkan beberapa kabel yang terpakai saja nah kemudian ada dua lampu kabel coklat disini untuk lampu sain kanan dan kiri bolak-balik tidak masalah ini nanti didapatkan out ke kabel rating atau sain dua ini oke kita sudah membedah satu-satu kemudian pada bagian ini ada kabel warna merah strip hitam ini tidak terpakai ya ini tidak terpakai kalau pada mobil kicang terus ada kabel warna kuning strip hitam ini nanti masuk ke central lock ini nanti dijadikan satu sama yang ini kuning polos ini kemudian nanti oran ini tidak terpakai kita potong saja nah kemudian untuk yang putih hitam ini dan putih polos ini nanti untuk naik turun pada bagian kontrol door lock nya yang mendapat ke modul central lock jadi kabel putih dua ini biasanya kalau punya teman-teman itu pada mobil yang grand extra kejanggeran extra itu biasanya sudah ada door control modulnya itu di dalam dashboard bisa dicari nah kalau teman-teman mobilnya itu kabelnya sudah awut-awutan nah ini nanti kabel dua ini ini yang masuk ke modul central lock nah ini seperti ini modul ini nah pada bagian modul ini kan disini ada kabel nah pada bagian kabel ini ini nanti ada dua wiring yang kita konekkan ke ini coba kita bedah satu persatu soketnya ini nah disini kita menemukan soket oke kita menemukan soket ya ini bentar nah pada bagian soket ini ada beberapa ini ada yang putih dan ada yang coklat ini nanti teman-teman cukup mendapatkan ke yang ini yang putih dua ini dapat yang dari central lock ini pilih salah satu nanti naik turunnya disamakan pada kabel wiringnya ini oke teman-teman nah mungkin teman-teman agak sedikit bingung ya karena sudah parno duluan melihat tumpukan kabel yang banyak tapi sebetulnya ini tidak membingungkan kok ini cukup kita butuh sedikit ketelatenan coba di ini nah terus balik terus seperti ini nah jadi teman-teman kalau kita mau pasang mobil kita itu biar lancar saya sarankan untuk membeli dua komponen ini baru semua biar wiringnya tidak pusing nah ini pada kontrol yang central lock ini juga ada 8 kabel ada merah hitam biru hijau putih coklat dan putih lagi nah jadi ini teman-teman pada bagian ini kita tinggal input setrumnya ini tinggal putih sama hitam ini nanti dapat plus aki dan ground ini nanti yang ke pintu semuanya putih hitam berapa biru hijau putih coklat ini yang ke pintu setiap pintunya nah ini tinggal dua kabel ini dua kabel putih dan coklat ini nanti dapat pada bagian ini yang putih dua ini pilih salah satu nanti dicari biar naik turunnya itu sama nah itu sedikit pengetahuan yang tentang central lock sistem kita singkirkan jadi udah tau ya biar tidak pusing ini saya singkirkan kita kembali lagi ke ini jadi ini kabel oran ini tidak terpakai kalau di kicang super atau kita kawinkan dengan modul yang tadi tidak dipakai ini bisa di kupas kenapa pabrian harus ada yang kabel warna oran karena ini produk universal jadi disesuaikan dengan modul dari mobilnya masing-masing jadi kalau untuk kicang ini yang orang tidak dipakai nah ini ada putih dua ini untuk naik dan turun kemudian nanti kuning dua ini ini di jumper atau kuningnya ini nanti pada ujung dan kuning disatukan antara kuning dan kuning disatukan seperti ini oke jadi pada bagian ini yang tidak terpakai adalah oran kuning kita jumper dan ini putih untuk yang ke modul sentral disini masih ada ini kabel 3 eh kabel 5 kabel ini dikonekkan pada bagian sini tutur balik nah masuk ini ini adalah kabel input sinyal nah input sinyal itu apa ini juga nanti dari kelima ini tidak terpakai kalau mau dipakai juga enggak apa apa tapi ini instalasinya sedikit agak ribet nah yang jelas yang akan terpakai adalah putih ini untuk plus ke kontak ACC kemudian yang oran pada bagian ujung ini untuk plus dari sweet ram di pedal nah ini didapatkan di sweet ram pedal terus untuk bagian dari kuning biru dan merah ini kalau di kicang super tidak terpakai jadi ini hanya ada dua yaitu untuk yang orang ini untuk rem dan yang putih untuk kontak ACC kalau yang biru ini biasanya hanya untuk pintu atau dari sweet door yang ada di pintu jadi misal kita buka pintu nanti hasilnya akan hidup mirip sinyal ke sini tapi tapi kalau kalau saya saya pasang biasanya tidak pernah pasang nah yang kuning ini untuk pemutus arus atau pada engine kontak ketika kontak mesin hidup dan dimatikan ini didapatkan tapi ini saya tidak pernah pakai nah dan yang merah paling ujung ini untuk plus sweet ke pintu tapi yang kalau mobil toyota itu sweet plus nya ke pintu tidak ada jadi ini tiga ini tidak usah dihiraukan oke jadi untuk perkabelannya sudah masuk dan yang terakhir disini ada untuk indikator sinyal lampu ini masukkan ke pada bagian soket sini masuk nah ini nanti akan diantarkan ke dashboard jadi misalkan posisi mobil kita kunci ini dia akan hidup nah pada bagian ini ada soket yang tidak ada komponen nya tidak disertakan ini disual terpisah ini adalah sweet untuk gerak artinya apa ketika ini kita belikan secara terpisah ini nanti mobil ketika digoyang atau terkena goyangan ini untuk sensor goyang jadi misalkan mobil ini bergoyang dia akan mengirim sinyal ke modul ini untuk wah ini mobilnya dalam keadaan yang tidak aman tapi ini jarang sekali diberikan oleh pabrian karena apa ini dijual terpisah dan jarang sekali dipakai karena apa ini riskan sekali malah justru membuat mobil kita itu berisik misalkan kesenggol pas di parkiran itu kesenggol atau terkena petir suara petir itu biasanya langsung bunyi ada motor yang kenal pot agak keras itu nanti bunyi jadi sangat sensitif sekali jadi tidak terpakai jadi itu adalah teman-teman instalasinya saya kalau menjelaskan pas posisi masang di mobil itu pasti akan kesulitan karena ribet jadi untuk pemasangannya ini ini di bawah setir itu di bawah setir mobil itu kan ada lehernya itu banyak kabel yang kita cari hanya ini aja input plus main kemudian ini lampu yang kita nanti akan paralelkan di bawah itu ini plus main dan ini untuk lampu kereting ingat ya terus ini nanti dikasih kabel panjang lagi untuk yang kesini ini ditaruh di cup mesin ini juga opsional mau ditaruh di klakson juga bisa ini nanti di paralel dengan klakson juga bisa yang plus klakson terus kalau kuning ini nanti di jumper jadi satu yang oranye ini tidak pakai hanya langsung ada putih dua ini sangat simple sekali pemasangannya jadi bagi teman-teman tidak usah takut intinya kalau kita mau memasang fitur pintu yang pakai remote kita harus beli ini kalau pada mobil kita itu door kontrolnya ketika kita kontak di posisi pintu sopir pintu yang lain tidak ikut terkunci berarti ini juga sudah rusak teman-teman harus beli satu set ini lagi kalau posisi mobil teman-teman itu di kancing atau di kontak dari arah sopir itu masih pintu yang lain itu masih terkunci ikut terkunci dan ikut terbuka berarti pada bagian modul sentraloknya masih bagus ini cukup dimasukkan input dua ini kabel coklat dan putih yang ke ini alarm yang putih dan putih hitam ini dua ini jadi gitu teman-teman mudah sekali pemasangannya untuk konektivitasnya jadi bagi teman-teman yang ingin memasang pada mobil kejang itu cuma itu aja sekian review pada video kali ini bagi teman-teman yang ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar ini juga saya kemarin sudah review di video yang sudah ada bisa teman-teman lihat di sini untuk yang review sentraloknya terus ya itu aja udah cukup mudah sekali bagi teman-teman intinya cuma cari input ini aja yang di bawah setir saya yakin teman-teman bisa cara carinya itu pakai taskpan baik itu ke posisi rating itu nanti di taskpan oh ya ini rating kanan rating kiri untuk yang masuk pintu kedua ini kan bisa kelihatan kanan kirinya terus untuk yang pintu yang naik turun ini kan udah dapet ini kan enak kalau yang orinya grand extra itu harus pakai taskpan juga ketika ditekan berarti mengantarkan listrik hidup berarti itu turun ketika ditarik ke atas oh kabelnya hidup berarti itu juga yang ke atas cuma ada dua kabel pada modul ini baik itu yang oripabrik dan yang sudah universal seperti ini oke sekian teman-teman sekian review pada modul kali ini oh ya masih ada satu lagi tadi yang ingin saya bahas yaitu tentang perawatan dan cara apa memelihara modul seperti ini jarang sekali rusak kalau rusak mungkin modulnya ini sudah error karena memang barang elektronik kita tidak bisa jamin ya namanya juga elektronik nah kalau teman-teman disini sudah dilengkapi dengan safety kalau teman-teman takut gak usah takut kalau ada kerusakan pada modul ini ini pasti putus fuse nya nah terus ini kalau pemasangannya benar dan wiringnya ini bisa dirapikan secara ringkas mungkin ini aslinya jarang sekali rusak hal yang perlu diperihara itu aslinya adalah ini baterainya baterai ini harus teman-teman punya cadangan karena apa kalau baterai ini lemah ini gak kuat untuk menghidupkan kontrol yang ada disini sehingga harus ceking baterai pada bagian ini selain itu tidak ada yang perlu diperhatikan lagi cuma mungkin paling ini pada speaker ini biasanya tidak diaktifkan ini bisa disatukan dengan klakson jadi misalkan bunyinya titit klaksonnya tintin masih standar ini gak usah digunakan gak apa-apa kalau saya emang gak pakai sirine ini dan gak pakai klakson jadi untuk kabel yang warna biru ini tidak saya masukkan kemana-mana ini langsung potong pes gitu aja kita hanya memanfaatkan dari lampu hazard misalnya kita mau cari mobil di mana oh ya ternyata lampunya hidup kita cukup mencari mobil pakai fitur yang di bawah yang flash ini ini otomatis nanti ini akan mengirim sinyal ke hazard untuk hidup kemudian ini untuk membuka pintu dan ini untuk menitup pintu sesederhana itu teman-teman jadi teman-teman bisa masang sendiri saya yakin itu yang ribet ini cuma kalau yang masang ini itu harus buka lantai kita harus menyembunyikan ini bagaimana caranya biar tidak terinjak atau tidak kelihatan biar kelihatan rapi oke teman-teman sekian video review kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa tinggalkan komentar sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati